Oke teman-teman, kalau sudah kering bisa langsung dimainkan Widih, widih, widih Wah, ada ulat bulu nih teman-teman Oke, pada kesempatan kali ini kita mau buat ulat bulu yang super mudah Oke, pertama kita nantinya akan butuh 2 kertas origami ya Yang pertama kita gunakan untuk membuat daunnya Cukup mudah kita lipat jadi 2 seperti ini Langsung ya kita potong, polanya bebas ya Yang penting bentuknya daun aja, jadi seperti ini Ini sebagai contoh aja teman-teman bisa membuat sebebas-bebasnya Kita potong Oke, kita simpan terlebih dahulu sisanya Lalu kita lipat seperti ini teman-teman ya Kita lipat, dia guna agak nyerong seperti ini Bebas aja lipatannya Dilipat, lipat, lipat, terus lipat Lipat lagi, lipat lagi Sampai habis Kalau sudah kita buka Nah ini udah jadi teman-teman Daunnya sudah jadi Keren banget, mudah sekali Selanjutnya kita akan buat Untuk tangkenya ya teman-teman ya Tangkenya kita buat seperti ini aja Kita gulung dari salah satu sisinya Kecil aja Oke, kita siapkan untuk lemnya teman-teman Ini saya pakai lem fog ya Biar lebih lengket banget Oke, udah Gulung, 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 gulung Lemp fog ini nantinya akan kayak ini ya Apa itu Jadinya dia akan Bening Jadi kita bersihkan dulu Oke, udah jadi Kita ambil untuk sisanya teman-teman ya Sisanya ini jangan dibuang Nah Kita potong lagi Set, 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 set Oke, nah baru kita buangnya Kita buat, kita gulung seperti ini Nantinya dilebihkan aja ya Yang penting bisa masuk ke sini ya teman-teman ya Jadi agak buat besar aja Agak dibuat besar Agar lebih mudah nanti ya Buat memainkannya teman-teman Oke, kalau sudah Kita kasih lem dulu Nice Sudah Kita biarkan lebih dahulu ya teman-teman Kita biarkan dia kering Lalu kita butuh tisu nih teman-teman Tisu seperti ini Kita singkirkan dulu untuk daunnya Kita singkirkan semuanya Ini warnanya ya nanti ya Oke, untuk tisunya ini gak usah terlalu lebar sebenarnya Jadi saya akan lipat bagian atas Juga bawah tisunya seperti ini Biar nantinya bisa lebih tebal ya Ulatnya bisa lebih tebal Sudah itu, kita ambil Lalu kita gulung Seperti ini teman-teman Gulung, 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 gulung Gulung, 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 gulung Nah, kalau sudah digulung Nah, kalau sudah digulung Kita kasih rim lagi disini Oke, kita gulung lagi Oke, langkah selanjutnya Kita warnai nih teman-teman Kita warnai Bebas warnaannya Oke, saya kasih warna kuning Oke Tinggal kita kasih matanya teman-teman Lalu disini kita kasih titik-titik hitam Biar lebih keren ya nantinya ya Oke, kalau sudah Kita buat seperti ini teman-teman Nah, kita tarik ya Kita keluarkan Oke Bagian yang tadi Sudah kita buat Kita akan tempel Seperti ini teman-teman Oke, bagian daunnya ya Disini Kita tempel Set Jangan lupa Kita masukkan tangkainya Seperti ini Kita kasih rim Kita tunggu sampai Lemnya kering ya teman-teman ya Oke teman-teman Kalau sudah kering Bisa langsung dimainkan Ini yang pertama kita buat Jadi kita punya dua Sekarang Ini ulat-ulatan yang pertama Ini ulat-ulatan yang kedua Oke Jangan lupa Like, share, dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!